Kita disini keluarga KPN, keluarga baru. Udah kemarin, bis kita, apa, opak, bis banget. Nah sekarang dengan akhirnya teman-teman yang baru ini, kita berharap kita bisa pakai. Kita langsung bergerak cepat, sesuai dengan permintaan dari para Alemania, kita langsung start-start. Sebelum tim yang lain bersantai, kita sudah merancak tim dengan kita meneruskan pelatih dan juga manajemen dengan menerusnya Lamaida. Jadi kita tetap menggunakan pelatih kita yang lama Lamaida, dan beberapa pemain juga 50%, komposisi pemain yang lama juga kita bertahankan. Dan juga kita kontrak semua. Dan juga kita menambah beberapa pemain-pemain pintar. Yang ditantang itu pasti, pasti untuk buat drama, memberikan yang apa yang harus Alemania bangkakan selama ini. Dan kita berusaha semua, kita memberikan apa yang kita punya, cukup Alemania. Saya sebagai pemain yang sangat termotivasi untuk bapak-bapak lagi, mengajakkan manajemen Aleman dengan punya target yang sangat bagus. Saya sebagai pemain yang pasti yang siap menunjukkan pemain saya yang terbaik untuk bisa membantu Aleman, memujudkan tugas. Yes, jadi seolah-olah dikontrak oleh manajemen Aleman sesuai dengan kebutuhan tim. Jadi itu yang pertama, terus yang kedua memang komunikasi dengan seolah sendiri memang sudah dekat, dengan PK juga ada kedekatan. Jadi memang kita komunikasi dekat ketika seolah free juga, dan sesuai dengan kebutuhan tim, makanya kita berkiri. Dan kontrak seolah-olah di Aleman, satu musim, dengan opsi pelatih. Sebelumnya saya lihat komposisi pemain juga cukup bagus, ditambah juga pemain-pemain baru datang. Saya rasa mudah-mudahan ya bisa ngacar aja. Yang ngacar langsung, yang ngacar langsung, bos langsung. Wih, harga ben? Ya pas dia DM saya di Instagram, mau ngacar langsung, wih. Ini, ini BUP apa enggak ini? Saya kontrak, perpanjangan 2 tahun. Alesan ya Pak? Alasar. Komain kok. Wih, saya mau disampaikan. Mas, aku mau ke Aleman, dan saya tahu sendiri bahwasannya dia selalu identik memakai nomor bubundang. Jadi saya harus bilang sama dia, kita juga pernah sama-sama di Bayanggara, waktu Bayanggara juara 2017. Saya panggil dia, saya bilang sama dia, pakai nomor saya. Saya enggak enak, Mas, sama mas. Mas, saya bilang, enggak ada-kata enggak enak, ini untuk kebaikan. Supaya nanti di team ini semuanya suka, lebih kompak untuk di Kalimati. Alhamdulillah, dengan komunikasi yang baik antara manajemen dan juga Fadimas, bersyukurlah, akhirnya di musim ini, memang bisa memiliki playmaker lokal terbaik di Indonesia. Nah, beberapa, nanti, nanti bakal dilihat, beberapa pemain kita datangkan ini, itu juga atas masukan dari sporter Aremania. Yang paling penting adalah, ya kita harus sopan di dalam lapangan maupun di luar lapangan, seperti itu. Kualitasnya 20 menit, tapi di luar lapangan kita semua saudara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.